Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nama budaya, shalom, salam sejahtera Selamat datang dan kembali lagi bersama Bimo Givaridi Playlist PKDRC Pendekatan Karakter dengan Romansa Cinta Nah, pembeda dari karakter bucin dan karakter fuckboy adalah confidence Rasa percaya diri terhadap diri kita sendiri Jadi gini, rasa percaya diri itu bukan skill bawaan lahir Jadi emang skill yang harus dilatih setiap hari Daily, diasah, weekly, monthly, yearly Jadi emang skill yang harus dilatih dan dipertajam setiap detik kita berjalan dalam jalan kehidupan gitu ya Nah, terus ada juga pembeda antara rasa percaya diri dan rasa over percaya diri Menurut gue satu-satunya pembeda adalah tingkat sombong ya Tingkat kesombongan, kalau misalnya lo over confidence, otomatis sombongnya tuh gak karuan deh Nah, kalau orang percaya diri itu akan lebih humble Karena kita tahu, gue punya harga diri, kalian punya harga diri Dan kita gak bisa dilawan-lawanin gitu tuh gak bisa Semua orang tuh keren dengan gayanya masing-masing Semua orang punya value-nya masing-masing Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Dan orang yang percaya dirinya kuat, tinggi Itu tahu tentang itu dan ya gak akan ada masalah dengan orang lain gitu Beda cerita kalau semua orang yang over confidence So, oke Jadi itu ya, intinya adalah rasa percaya diri Dan di tips kali ini, di video kali ini gue akan bahas tentang karakter-karakter apa aja sih Yang bisa membuat kalian menjadi dan bisa menjalankan PDKT ala Fuckboy So, without further ado Let's go and check it out Numero 1 adalah berani Seorang fuckboy itu karakternya bener-bener berani Seorang fuckboy kalau misalnya mau ngomong Assalamualaikum cantik Mau bilang, idih cakep banget hari ini Misalnya gitu, atau misalnya mau dia lagi story apa gitu ya Lagi olahraga Body goals abis Itu kalau seorang fuckboy itu berani-berani aja Dan kebanyakan cowok gak berani gitu Kenapa? Karena semua cowok itu ingin terlihat baik di depan wanita Dan semua wanita itu tahu tentang itu Itu bodohnya kalian ya Gue bukan ngajak kalian jadi seorang fuckboy Cuma gue tuh sangat suka karakter seorang fuckboy Yang menurut gue laki-laki tuh harus berani gitu Gak perlu masalah ngechat Gak perlu masalah dia bakal terima atau enggak Dia bakal suka atau enggak Dia bakal mau atau enggak Dia bakal get along with it atau enggak Itu mah urusan mereka Urusan kita seorang laki-laki Kalau kita mau ngomong, ngomong Selama kita gak melewati norma, adat, budaya, tradisi kita di Indonesia Yaudah, ngomong-ngomong aja Kalau misalnya lu bilang dia terlihat cantik Emang kenapa? Dia seneng gitu ya Selama lu jujur, bilang aja Wangi banget Eh sumpah badan lu bagus banget Lu olahraga banget ya Selain kita muji dia rajin olahraga Bodinya bagus, kita puji Cowok gak berani Kalau emang bukan fuckboy Soalnya gitu sih Kebanyakan cowok tuh pengen terlihat baik Supaya cewek tuh kayak Hmm kamu baik banget sih Kagak, cewek tuh udah paham Sumpah deh Cewek tuh juga tau Entahnya deketin dia itu buat apa tuh udah tau cewek tuh Jadi lu gak usah sosok baik Berani aja Cowok fuckboy tuh sangat tau Untuk berani bilang di awal Kalau misalnya PDKT itu dijelasin gitu Ya gue deketin lu Mau gue ajak jalan Gue emang ada niat sesuatu gitu Jadi omongin di awal Lu perjelas Omongin tuh Aku yang mau PDKT sama kamu Gini ya Gak usah ditembak Kalau lu mau bilang suka Bilang Gak apa-apa Cuma dikasih waktu Let's say lu udah PDKT seminggu dua minggu gitu ya Ya lu jujur-jujur aja Gak apa-apa Cuma gak usah nembak Lu mau bilang masalah suka Silahkan Cuma diawali dengan Aku mau jujur deh Aku tuh suka sebenernya sama kamu Cuma Aku bukan Bukan maksa kamu untuk ngejawab rasa Yang aku alamin sekarang Cuma aku mau jujur aja Supaya kamu tau Kenapa aku PDKT sama kamu Beberapa hari akhir-akhir ini Udah ini tuh Nah fuckboy kalau misalnya udah dikasih tau Begitu dan ceweknya gak mau Tinggal Tinggal Fuckboy gak mau Bawa-bawa waktu terlalu lama Kalau misalnya si cewek Kasih lampu hijau Sikat Kalau kasih lampu kuning Mau apa enggak Si cewek masih kayak Sorry udah gue cabut Itu beraninya fuckboy Yang kedua adalah Foto di sosmed Wajib kece Foto di sosmed termasuk Foto di WA Profile WA Foto di Instagram Profile Instagram Yang punya Facebook Facebook yang punya Apa deh Terserah deh Apapun sosial media yang lo punya Kerenin ya Rambut rapi Pakaian bersih Sepatu kece Gak perlu mahal Gak perlu mahal Gue gak ada bilang mahal Semua bersih Yang penting Gaya yang bersih Terlihat keren itu Gak perlu mahal Terlihat keren itu Gak perlu yang Overdoing gitu ya Biasa aja Cuma gitu ya Kalau misalnya gue bilang di awal Tadi masalah berani Semua sisi sektor Kayak hidupan Lo itu harus disikat berani Lo pake baju yang jarang lo pake Sekali-kali beraniin Supaya style lo itu level up Dan level up lo Untuk di sosmed Sekarang foto-foto Foto-foto gitu ya Dijadiin foto profil misalnya Untuk online-nya Lo kece Begitu di offline Itu akan terlihat gitu Ketika lo ngobrol gitu Itu akan terlihat Jadi Bener-bener diperhatiin Semua penampilan lo Semua penampilan dari ujung rambut Sampai ujung kaki ke bawah Wajib diperhatikan Yang ketiga adalah Wangi ya Gue udah bilang masalah kedua tadi Untuk masalah offline-offlinenya Dan di kali ini Wangi itu sangat wajib Karena Akan membantu lo Untuk perang Di dunia offline Kalau lo udah keren Secara visual gitu ya Begitu lo wangi Ganteng lo yang dari 8 Langsung naik Boom 12 Percaya sama gue Dan Gue akan bilang gini Kalau misalnya lo belum dating Sidoi gitu ya Lo ketemu sama temen-temennya Lo wangi Di Indonesia apalagi ya Itu akan jadi Sebuah Reminder yang Yang kece banget Kalau misalnya lo jadi Lo tau bimo gak sih Bimo yang mana sih Bimo yang wangi Misalnya gitu Wow Kalau bimo yang tatuan Banyak ya Poin ketiga adalah Wangi Karena itu bisa membantu Peperangan kalian secara Offline Yang keempat adalah Star of a boy itu Gercep Gercep Gerak cepet To the point Clear dari awal Nah Seperti yang gue bilang Kalau misalnya cowok Untuk mau ngomong sesuatu Gue suka sama lo Itu kebanyakan takut Setelah dia berani-berani mencoba Akhirnya mereka Cengengesan gitu Aku boleh jujur gak sama kamu Sebenernya aku tuh suka sama kamu Gitu WK 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 Lo itu jadi salah satu kenyamanan Kalian masyarakat gentle Untuk ngechat cewek Dengan WK 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 Cuma cewek akan mengertikan Lo itu terlalu cengengesan Lo tidak bisa serius Dengan apa yang lo ucapkan Dan itu adalah bumerang Yang tidak kalian inginkan Ya Wahai masyarakat gentle Tolong lo Jangan malu-maluin gue ya Kurangin cengengesan Kalau misalnya lo emang gak ada Hal yang lucu Jangan WK 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 Gak usah Hahaha Hihihihi Sese Emoji aja Kalau misalnya emang ada lawakan Atau misalnya topiknya udah abis Dan cowok Fuckboy Karakter fuckboy itu Gak perlu pake Nunggu awkward moment Dengan ngisi WK 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 Ganti topik aja langsung Atau langsung lo tinggal aja Chatnya Begitu lo balik lagi Baru bilang Sorry tadi aku habis Blah 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 Tips kelima Cowok fuckboy itu mancing Cuma satu orang Fuckboy itu pancing Set Ya Set Tarik ulur Tarik ulur Ampe jadi Kalau misalnya ini jadi apa gak nih Ah Kayaknya gak profitable nih Kebanyakan energi yang kebuang Tinggal Pancing sini Set Gitu Kalau fuckboy Jadi gak mancing sana sini Sana sini Jadi kalau masalahnya cewek Cewek itu Sangat butuh Effort Mereka tuh pengen ngeliat Seberapa serius sih lo Seberapa menginginkankah Si doi ini Bersama gue Katanya dia itu pasti gitu Dan ya Seorang fuckboy Kalau misalnya udah mancing gitu ya Set Ternyata si ceweknya Sok-sok main jual mahal Pengen Pengen liat Seberapa mau sih kamu sama aku Nah kalau misalnya si cowok itu mau Ngasih energi Ngeluangin waktu Untuk mendapetin si doi Silahkan Gue ahead Cuma Kalau gue Menurut gue Kurang menguntungkan gitu ya Terlalu banyak waktu Dan energi yang gue buang Tinggal aja Dan Sekali lagi disini Gue bener-bener Nggak membuat Dan nggak menginginkan Kalian menjadi seorang fuckboy Namun gue ingin kalian itu Mempelajari Dan bisa memahami Dan bisa mendapatkan Karakter dari seorang fuckboy Karena gue pengen Laki-laki tuh berani gitu Dan Pemberani itu Ada di fuckboy Karakter fuckboy itu ada disitu Ya Jadi Strength dari fuckboy Udah gue kupas Di video ini Semoga bermanfaat Tolong diarahkan ke hal yang baik Karena aku berhasil juga Mengarahkan ke hal yang buruk Dan sekali lagi Semua hal-hal yang baik Itu datangnya dari Allah Semua hal yang buruk Itu datang dari mulut gue Sikap gue Semua dari gue Ya Dan terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa dikasih thumbs Like Dan di share Supaya semakin banyak orang Menjadi orang yang asam Special and amazing And We just have to Yup Sub indo by broth3rmax